Halo Sobat Mitospedia, dua orang kembar identik, Gillian dan Jennifer Pollock asal Inggris membuat gempar. Anak-anak ini memiliki tanda lahir dan juga kebiasaan serta pengetahuan yang sama dengan mendiang kakak mereka yang meninggal beberapa tahun silam. Kasus reinkarnasi The Pollock Twins adalah salah satu kasus reinkarnasi yang masih menyimpan misteri dan tak terjawab hingga saat ini. Kasus reinkarnasi The Pollock Twins Halo Sobat Mitospedia, sepasang suami-istri asal Hexam, Northumberland, Inggris bernama John dan Florence Pollock hidup bahagia bersama dua putri mereka yaitu Joanna, 11 tahun, dan Jacqueline, 6 tahun. Keluarga ini merupakan penganut katolik yang taat dan pergi ke gereja setiap minggu adalah sebuah rutinitas. Namun pada hari Sabtu tanggal 5 Mei tahun 1957 suatu peristiwa naas menimpa keluarga kecil ini. Saat sedang di perjalanan menuju ke gereja bersama dengan teman mereka Anthony Leiden, mereka tertabrak sebuah mobil. Ketiga anak tersebut meninggal dunia. Peristiwa ini membuat hati kedua orang tua Joanna dan Jacqueline hancur. Sebagai orang tua mereka tentu sangat menyayangi kedua anak yang dikenal sangat dekat semasa hidupnya ini. Setahun kemudian, Florence Pollock hamil. Kabar ini tentu saja disambut dengan suka cita. Florence kemudian melahirkan anak kembar perempuan yang diberi nama Gillian dan Jennifer Pollock. Namun anehnya, keduanya memiliki tanda lahir yang sama persis seperti yang dimiliki oleh mendiang kakak-kakak mereka Joanna dan Jacqueline. Contohnya Jennifer memiliki tanda lahir di pinggang seperti milik Jacqueline. Tak hanya itu saja Jennifer ternyata memiliki tanda lahir di kepala yang sama seperti yang dimiliki oleh Jacqueline yang didapatnya ketika luka jatuh dari sepeda. Awalnya pasangan Pollock menganggap hal tersebut hanyalah sebuah kebetulan dan sama sekali tidak berpikiran mengenai reinkarnasi atau hal-hal yang bersifat supranatural lainnya. Keluarga ini kemudian memutuskan untuk pindah rumah ke kawasan Whitley Bay tak lama setelah Gillian dan Jennifer lahir untuk menghilangkan kenangan akan putri mereka yang telah meninggal. Mereka kemudian tidak pernah kembali lagi ke rumah tersebut. Namun pada saat usia Gillian dan Jennifer dua tahun, mereka berdua menunjukkan perilaku yang aneh. Kedua anak kembar ini mulai meminta mainan yang dimiliki oleh mendiang kakak mereka. Padahal mainan-mainan tersebut telah lama disimpan dan tidak pernah dikeluarkan sama sekali sebelumnya. Saat Gillian dan Jennifer berusia 3,5 tahun sang ayah mengajak mereka mengunjungi kawasan tempat tinggal mereka yang lama di Hexam. Dan anehnya keduanya mampu dengan jelas menceritakan tentang detail tempat-tempat di sana. Bahkan mengetahui mengenai sekolah tempat dulu Joanna dan Jacqueline bersekolah. Keduanya juga mengetahui tempat yang dulu biasa dikunjungi kakak mereka, padahal mereka sama sekali tidak pernah ke sana. Pada usia 4 tahun mereka berdua juga bisa menceritakan dengan begitu detail bagian-bagian rumah yang dulu mereka tinggali di Hexam. Bahkan saat ibu mereka memberikan mainan milik mendiang kakak mereka dahulu, keduanya mampu membagi mainan-mainan tersebut sama persis seperti Joanna dan Jacqueline membagi mainannya semasa hidup. Namun beranjak usia 5 tahun keduanya tampak tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kontak dengan almarhum kakak mereka dan menunjukkan kebiasaan-kebiasaan seperti kakak mereka. Selanjutnya Gillian dan Jennifer Pollock hidup normal layaknya anak lainnya. Hingga saat ini kasus Gillian dan Jennifer Pollock masih misterius dan menjadi salah satu kasus reinkarnasi yang terdokumentasi dan paling terkenal di dunia. Terima kasih telah menonton!